Intro Pohon beringin tumbang timpa bangunan tempat suci Pengamanan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru Sasar angkutan tidak laik jalan Kasus pengidap HIV AIDS di Bali kian meningkat Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata Pagi Om Swastiastu Selamat pagi saudara menjumpai pagi anda hari ini Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan dari Kabupaten Kota di Bali Jangan lewatkan siaran Kompas Dewata juga dapat anda dengarkan melalui Radio Sonora Bali FM 98,9 Bersama saya Ulantari langsung saja kita simak informasi selengkapnya Di Kompas TV, independen, terpercaya Saudara belasan bangunan tempat suci atau pelinggih di Puro Penataran Pusah, Bali Agung, Desa Pekeraman 3, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli rusak Setelah dihantam pohon beringin tumbang saat hujan deras melanda wilayah setempat Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai Rp1 miliar Seperti inilah kondisi bangunan suci atau pelinggih di Puro Penataran Pusah, Bali Agung, Desa Pekeraman 3, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Kamis Pagi Ada sekitar 13 bangunan suci yang rusak parah dan 2 bangunan mengalami rusak ringan Setelah dihantam pohon beringin tumbang saat hujan deras melanda wilayah setempat Selain merusak bangunan pelinggih Puro, hujan deras juga mengakibatkan tembok penyegar Puro rusak Setelah tertimpa tumbangnya pohon beringin yang telah berusia ratusan tahun tersebut Menurut warga setempat, hancurnya belasan bangunan suci di Puro ini Terjadi saat hujan deras melanda wilayah setempat sejak Rabu pagi hingga malam hari Yang merusak berat, yang lancur itu 13, tapi yang 2 itu rusak ringan Rusak ringan, awal kejadiannya berdiapa bangunan? Kemarin kan dari jam 12 di Pancar kami itu sudah berjalan Pas sekitar setengah 4, silah kejadian di Pancar Roboh Roboh, langsung menimpa Puro Sebelumnya pohonnya memang sudah dalam keadaan rapuh atau gimana? Mungkin kalau kelihatannya memang sudah tua umurnya, sampai ratusan tahun Sementara selain Puro tidak ada korban-korban lain Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Namun kerugian material ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Karangasem Bali Juga mengakibatkan tembing setinggi 5 meter longsor menimpa rumah warga Meski tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah Kini mereka terpaksa mengungsi karena sebagian rumah mereka hancur tertimpa material Sebuah rumah milik Inyoman Mangun, warga dusun pengawan Desa Sibetan, Kecamatan Bebandam, Kabupaten Karangasem Bali Rusak akibat tertimpa material longsor Bagian tembok belakang rumah hancur, nyaris rata dengan tanah Peristiwa ini bermula saat hujan deras melanda kawasan tersebut Longsor di kawasan ini terjadi 2 kali Longsor pertama hanya longsor kecil saja Dan longsor kedua longsor besar yang disertai dengan suara gemuruh Longsor kedua tersebutlah yang menghancurkan tembok rumah Inyoman Mangun Beruntung saat kejadian, pemilik rumah berada di luar kamar sehingga selamat dari maut Akibat kejadian ini, pemilik rumah mengalami kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah Yang kedua itu yang menimpa temboknya Dembok rumah ya? Ya, tembok rumah Itu berarti sampai hancur ya Pak demoknya? Ya, hancur sampai 2 kamar di belakang Ini memang tempat tidur ya Pak? Ya, tempat tidur Sementara itu, saat ini pemilik rumah harus mengungsi ke rumah tetangga Pasalnya rumah yang hancur tersebut merupakan rumah satu-satunya yang dimiliki Dan merupakan bantuan dari dinas sosial Saat ini ia berharap ada bantuan dari pemerintah setempat Ika Winarta, Kompas Dewata Selain di Bangli dan Karangasem, bencana juga terjadi di Jembrana Ratusan rumah warga di desa pengambangan Kabupaten Jembrana terendam banjir Warga khawatir untuk tinggal di dalam rumah Mengingat beberapa hari ke depan potensi hujan masih terus terjadi Ratusan rumah warga di desa pengambangan kecamatan negara Kabupaten Jembrana Terendam banjir pada rabu pagi Banjir terjadi akibat meluapnya air dari gorong-gorong saat hujan deras Banjir ini hampir setiap musim hujan terjadi Dengan ketinggian air mulai dari 30 cm hingga lebih dari 1 meter Yang memaksa warga mengamankan perabot rumah tangga ke tempat lebih tinggi Warga mengaku khawatir tinggal di dalam rumah mereka Mengingat beberapa hari ke depan Kabupaten Jembrana masih berpotensi terjadi hujan lebat Sementara itu hujan lebat juga mengakibatkan bencana tanah longsor Yang terjadi di lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali Senderan sebuah bangunan setinggi 10 meter yang berada di atas rumah korban Longsor dan menimpa bagian belakang rumah korban Warga dan petugas BPBD Gotong Royong membersihkan ranting pohon yang ikut tergerus longsor Sulitnya medan dan banyaknya material longsoran Menyulitkan warga dan petugas yang melakukan pembersihan material longsoran Terus langsung keluar, anak yang bangun langsung keluar juga Yang lihat ke selatan Yang lihat ini pohonnya itu jalan sendiri Aduh ini ada longsor Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Karena pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri Igede Ardike, Kompas Dewata Kita kesorotan lainnya saudara Satuan Narkoba Polres Bangli mengamankan ratusan liter minuman keras jenis arak tradisional Arak ini diamankan dari sejumlah warung penjual miras di seputaran Kabupaten Bangli Inilah ratusan liter miras jenis arak tradisional Yang dikemas dalam jirigen dan botol plastik Yang berhasil diamankan Satuan Narkoba Polres Bangli pada Rabu Siang Sebanyak 158 liter arak dengan kadar alkohol 20 hingga 40 persen ini Diamankan dari sejumlah warung penjual miras di empat kecamatan di Kabupaten Bangli Yakni kecamatan Bangli, kecamatan Kintamani, kecamatan Tembuku, dan Susut Arak ini merupakan hasil tangkapan operasi pekat dari tanggal 14 November lalu Jadi dari tanggal 14 sampai dengan hari ini Kami dari operasi pekat agung itu mengamankan 158,2 liter arak Jadi arah itu diambil ya, diambil dari empat kecamatan Tiga kasus atau tiga kejadian kami ambil di kecamatan Bangli Satu di kecamatan Susut, satu di kecamatan Tembuku, dan satu di kecamatan Kintamani Saat ini ratusan liter miras ini diamankan di kepolisian Polres Bangli Sementara penjual dijerat dengan perda nomor 2 tahun 2017 Tentang peredaran miras dengan ancaman hukuman maksimal 6 bulan penjara Dan denda 50 juta rupiah Sementara operasi pekat agung masih akan terus dilakukan Dengan menyasar semua jenis penyakit di masyarakat Seperti judi, miras, pencurian, dan yang lainnya Boyan Hobiana, Kompas Dewata Sementara itu jelang libur natal dan tahun baru Polres Jembrana melakukan operasi gabungan bersama dinas terkait Di depan kantor Bupati Jembrana Kamis kemarin Operasi ini menyasar angkutan yang tidak laik jalan Serta pelaku kejahatan yang bisa mengganggu kamtibnas di Bali Selama libur natal dan tahun baru Operasi gabungan yang melibatkan Satpo PP, dinas perhubungan Serta sejumlah stakeholder lainnya di Kabupaten Jembrana Menyasar kendaraan yang akan menuju ke Denpasar Bali Setiap kendaraan diberi siapa tugas Pemeriksaan meliputi administrasi Serta tak ketinggalan pemeriksaan barang bawaan di bagasi kendaraan Langkah ini untuk mengantisipasi maksudnya senjata api Serta bahan berbahaya lainnya yang dapat mengacaukan kamtibnas di Bali Saat libur natal dan tahun baru Dalam operasi ini Petugas menindak dua anggota natal dan tahun baru Berupa kendaraan jurusan Giliman Odin Pasar Yang tidak layak jalan Dan mengendaraan yang melebihi batas muatan Selain surat kendaraan yang sudah tidak berlaku Sopir pun bahkan Kedapatan tidak membawa surat izin mengemudi Kabak Ops Pores Jemrana, Kompol Didik Wilat Moko mengaku Jika operasi ini akan terus dilakukan Hingga malam pergantian tahun nanti Diharapkan dengan kegiatan ini bisa menjaga situasi keamanan di Bali tetap kondusif selama libur natal dan tahun baru Kita operasi kabung untuk mengantisipasi cipta kondisi dalam rangka menekat ke perayaan natal dan tahun baru Tahun 2019 Oleh karena itu Untuk pelaksanaannya Kita adakan Untuk mengecek di beberapa ruang jalan Terutama jalan utama dan pasar Selain menyasar kendaraan Dalam operasi ini Petugas juga menindak 9 penduduk pendatang dari Jawa yang kedapatan tanpa membawa KTP atau identitas lainnya IGD Ardika, Kompas Dewata HVH di Bali kian meningkat dan menjangkit usia produktif Informasinya kami hadirkan Usai jeda, tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton!